Berita artis terbaru hari ini, aktris Nita Gunawan dihujat karena isu memiliki kedekatan dengan Raffi Ahmad. Kabar Nita Gunawan memiliki kedekatan dengan Raffi Ahmad Santer terdengar ketika keduanya terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Hal itu membuat Nita Gunawan menuai hujatan dari masyarakat. Dalam video podcast bersama Melanie Ricardo, Nita Gunawan menganggap hujatan yang ia dapatkan itu sebagai proses dalam kehidupannya. Aku cuma berdoa aja sama Tuhan. Nggak apa-apa seluruh Indonesia menghujat aku. Tapi aku percaya ini proses. Dan aku percaya anak Tuhan nggak mungkin Tuhan jatuhin kayak gini. Ini cuma proses aja. Dosa orang yang menghujat aku semoga jadi pahala di aku. Ujar Nita Gunawan dikutip dari Youtube Melanie Ricardo. Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Hujatan tersebut adalah titik saat Nita Gunawan merasa terpukul. Sebab, Nita Gunawan merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Titik itu bikin aku daun. Kak, satu Indonesia menghujat aku. Dan hanya aku dan Tuhan yang tahu. Aku tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Terangnya. Disinggung soal hubungannya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina setelah isu tersebut menyebar. Nita Gunawan merasa semuanya berjalan biasa saja. Pasalnya aktris 32 tahun itu memang tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan kepadanya. Biasa aja. Karena memang aku nggak melakukan. Kalau misalkan melakukan kan kita merasa kayak bersalah ya. Ini sama sekali aku nggak ngerti apa-apa. Pungkasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.